Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai saya tanya ngapain lu bikin partai udah kabung yang ada aja saya cuma ingin dipanggil ketum kalau masuk partai pertanyaannya, jangankan dimasuki mencalonkan saja terancam agak berisiko juga bagi yang mengusulkan jadi ini adalah sebuah kenyataan nih jadi kita lihat aja ke depannya apakah lalu akan buat partai politik baru gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta aduh kasihan enak ya Pak Anies ya di PHP iya suka ya di PHP makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga wis PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan Pak Anies ngap lo ya kasihan ya aduh kasihan anak AB ini pasti sedih ya melihatnya mendengarnya ya di PHP terus wis Pak Anies mending istirahat berharap kita sama teman PKS semuanya sama pimpinan PKS ini kasihan warga Jakarta semuanya kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS jadi ketika memang Pak Anies gak bisa dimajukan oleh PKS selesai PKS terus terang perselesai saya akan saya gak bisa kita cinta sama Pak Anies ya kita juga cinta sama PKS tapi bukan begini caranya PKS ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS semuanya mundur satu bersatu selesai kita gak punya lagi Jakarta gak punya lagi gak punya berlihat lagi gimana cuma saya berharap dari pimpinan PKS semuanya ya ayo dong semuanya ini Pak Anies yang punya kuda Jakarta yang pernah memajukan Jakarta yang udah melihat semua hasil kerja kinerjanya beliau ketika memang hari ini cuma bersinggungan apa sih apa sih yang dihebakan oleh PKS apa sih yang diinginkan kita ini partai kader selama ada kader yang terbaik kita ini deret dan kader PDP Juangan ini banyak banget ini saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju biasa itu seperti itu di PDP Juangan rakyat telah memberi suara kepada PKS PKB dan Nasdem sampai hari ini kami masih berperasangka baik Bapak Presiden PKS Bapak Surya Palo Muhammad Iskandar mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat Tunggu Undang Bapak Surya Palo undang Bapak Ibu Saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem kalau datang ke kantor PKS mau datang ke PKS kalau datang ke kantor PKB mau datang ke PKS jangan menabaikan aspirasi rakyat kantor-kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang cara-cara culas hanya demi mengatir untuk melayani bocah karmisan siapa dia dia hanya mendapatkan 2,8 persen partainya tidak laku tetapi para erit-erit partai menggendong bocah karmisan pertama Gimlan kedua KS dan tujuannya untuk membuat Anis ditegal agar tidak masuk dalam pentas pilihan awal awal pertarungan calon gubernur DKI jadi semakin seru pertama Anis Baswedan yang semula dibayangkan bakal menang mudah kini posisinya goyah bahkan ada kemungkinan Anis gak jadi maju kedua Ahok yang juga digadang-gadang sebagai penantang Anis kini posisinya tak menentu menurut saya kalau jadi maju Ahok memang tak akan menang karena itu yang lebih logis adalah dia menjadi calon wakil gubernur lagi ketiga Ridwan Kamil yang semula akan berfokus pada Pilgub Jawa Barat kini hampir pasti akan bertarung di Jakarta anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi disiap pindahkan orang udah keluar dari penjara udah korup kok lebih kaya jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley kita bingung saya melihat ada satu sistem Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh jadi ada dua nih jadi kita dibuat takut nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah keyakinan kita nah saya percaya satu hal gini aja Pak saya bilang saya bilang anak-anak muda kalau saya ketemu ya percaya lah sama saya orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik itu harus kita yakini Adis Pasledan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB loh 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 katanya toko internasional katanya diminati PBB hanya bisa membuat perubahan di Indonesia bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anis bisa menyelamatkan dunia tapi kok bisa hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu ini level provinsi loh yang uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024 Anis harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024 berarti kesimpulannya selama ini Anis belum layak dong jadi pemimpin pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 menjamin layak atau tidak hanya menjadi pemimpin bahkan di tingkat provinsi sekalipun gimana tengahannya anak-anak apa mau komen di kolom komentar dikelukan orang gitu sampah masih dimana-mana kalau itu kan kita betul nggak boleh lihat sampah satu sungai pun kita nggak boleh lihat sampah Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun Saya kira memang ada beberapa bagian Sungai yang memang tidak dikeru Lalu kita beli banyak sekali alat berat untuk tunggu KPK yang menjadi macen ompong menghadapi Anies Baswedan Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya Untuk mengungkap kasus Formula E Dan banyak proyek-proyek siluman Proyek-proyek yang dananya dimarkat di Pemprov DKI Ada apa? Kenapa KPK menjadi macen ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Oh 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 Kabarnya Nye dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame Ada juga DPRD DKI Ya tangkap lah Ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI Dan Anies Baswedan Selesaikan Formula E itu Tindak tegas Cuman ya susah Lembaga KPK-nya sendiri Oknum-oknumnya Itu juga banyak maling Itu waktu si novel Baswedan itu menjadi penyiri KPK Itu ditawarin mau berapa tahun Itunya Di penjaranya mau berapa tahun Itu ada harganya Ya kan? Mau 2 tahun sekian 5 tahun sekian 10 tahun sekian 12 tahun sekian Kalau sumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang Jadi perberan Ya kan? Nah itulah kerjanya KPK Semoga Mau seperti apapun hebatnya Kongkali-kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan Ya Menyalahgunakan Kewenangan Atau menyalahgunakan Anggaran Formula E Ataupun anggaran Yang ada di Pembrod DKI Ya isi yakin Suatu hari nanti Allah SWT Akan menurunkan Azab yang seberat-beratnya Pada Anies Baswedan CS Negeri ini akan dikuasai oleh Cina Dengan tentara-tentaranya sudah banyak Dimorowali Bertengkar tentara Indonesia Tenaga kerja Indonesia Dengan tenaga kerja Cina Yang mati anak Indonesia 100 orang Cina cuma satu Yang ditangkap dan dipenjara Anak-anak kita tenaga kerja Indonesia Saya menangis Ini negeri siapa? Anakku Saudaraku tentara polisi Bangkitlah Sadarlah Minta pada Allah Datangkan kesadaran Pada para abri Kalia jangan membela yang salah Kita memiliki negeri ini Bukan Jokowi dan keluarganya Jokowi adalah Antek-antek komunis Antek-antek komunis Betul atau tidak? Ayahnya adalah Aju dan Aijit Dan ternyata Sidang demi sidang Mengadili tentang Ijasanya Dia tidak pernah kirimkan Ijasa aslinya Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun Masukkan penjara Dia harus mendapatkan hukuman Yang sebesar-besarnya Dari setiaan banyak penyampaian aspirasi Dari penjilid-jilid institusi Belum ada solusi untuk negeri ini Maka Kami emak-emak Atas emak Aliansi Masyarakat Yang peduli dengan negeri ini Tidak ada jaman lain Bahwa Pemimpin yang rusak Pemimpin yang tidak tahu Hanya satu jaman ada itu Semuanya duduk di kantor dan klien itu Duduk di sana Kuasa hidup Dan kita Bapak 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 Masalahnya Jokowi Cina Banyak Kita dibudakin Jaman suatu Cina lagi Jangan sampai Cina lagi Nah itu rasis Itu Eh jaman suatu Tidak ada kecurangan Sah Presiden Ini pembohong Bohongin rakyat Jokowi itu apa sih Eh Jokowi itu apa Ya Allah Ya itu seperti boneka golek Ditata kesini H.A Ditata kesini H.A Tapi sebenarnya Lebih pintar anak saya Loh Bener apa enggak Lebih pintar anak saya Anak mereka Masa satu Ditambah satu Berapa Dia bilang Sebelas Satu Ditambah satu Otaknya Dimana Otaknya Dimana Goblok Kalian Tolong Kalian Aku Profesor Masa Satu Tambah satu Bok Sebelas Goblok Apa enggak Tolong Apa enggak Saya menentang Politik identitas Karena bagi saya Politik identitas Dengan membaham Bahwa agama itu Mempermainkan agama Kepada orang banyak Katanya Ngajak-ngajak Kalau ikut saya Masuk surga Nyoblos saya Masuk surga Dan nyoblos saya Neraka Tidak berat Disalati Kalau mati Misalnya Ini mempermainkan Akal Emang yang punya surga Kelompoknya pendukung Pak Anies Hah Iya Ngapain lama-lama Di dunia Ngapain Kalau Kalau katanya Dijamin Masuk surga Ya Tuh Abah Mengutus Seribu Malaikat Seribu Malaikat Dari seribu Malaikat Yang satu Malaikat Membawa Seribu Malaikat Berapa itu Kita berlain Satu juta Kita akan mencoba Sepilihan Allah Dan Rasulnya Siapa Imam Adin Profesor Doktor Anies Rasin Baswedan Itu Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi 2024 Memenangkan Anies Baswedan Kenapa Teman Mahdi Semua Sebenarnya Kalau Haram Tidak mendukung Anies Untuk Presiden Indonesia Dua Dajar Kalau tidak Bemanang Anies Baswedan Untuk Presiden Dua Dajar Catat itu Amin Menang Wajib Amin Kalah Dosa Secara eksplisit Ditulis Dalam Al-Quran Quran Surah Al-Qasus Ayat 26 Quran Surah As-Syu'ara Ayat 107 125 143 162 178 193 Quran Surah Ad-Dukhan Ayat 18 Ayat 51 Quran Surah At-Takwil Ayat 21 Dan Quran Surah At-Tin Ayat 3 Tepuk tangan Untuk kemenangan Amin Amin Menang Amin Hamba itu Namanya Anis Baswedan Amin Dia akan panggil Manakad Jibril Wahai Jibril Aku mencintai Hambaku yang Insya Allah Namanya Anis Baswedan Amin Kabarkan Kepada seluruh Umatku Seluruh Mahlukku Bahwa Aku Mencintai Anis Baswedan Amin Maka Jibril Akan mengatakan Kepada seluruh Mahluk di langit Seluruh Mahluk di bumi Cintailah Anis Baswedan Amin Maka Insya Allah Mahluk di langit Dan mahluk di bumi Semuanya akan Mencintai Anis Baswedan Dan mendoakan Pada 14 Februari Insya Allah Anis Baswedan Presiden Republik Indonesia Amin Siap Bekasi Memenangkan Anis Baswedan 80% Amin Siap menang Satu putaran Saya tidak mau Pemimpin masa depan Menyalahkan angin Di kemudian hari Anda kalau nyindir lain kali Jangan pakai angin Mau bilang lagi Jangan salahkan angin Saya akan sampaikan Soal angin ya kemarin Angin Tak ada KTP-nya Angin itu bergerak Dari sana sini Ketika Polutan Yang muncul Dari pembangkit Listrik Tenaga uap Mengalir ke Jakarta Maka Jakarta Punya indikator Karena itu Jakarta Dia mengatakan Ada bolusi udara Ketika anginnya bergerak Ke arah Lampung Ke arah Sumatra Ke arah Laut Jawa Di sana tidak ada alat monitor Ada orang yang bilang Jangan cerita soal angin Maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan Soal pembangunan yang berkelanjutan Dia bilang di Jakarta Dia sudah meneruskan Yang sudah baik Lu jangan percaya ya Itu ngibul Faktanya Tidak seperti itu loh Belum lagi nih Program penanggulangan banjir Jadi di daerah Jakarta itu Ada daerah yang sebelumnya Udah bebas banjir Pas Anis mimpin Kok bisa-bisanya Daerah itu banjir lagi Gimana gak banjir Kalau kalinya Udah gak pernah dikeruk Sama dibersihin pak Kalau soal Jakarta Gue bisa bicara banyak deh Jadi gue saksi Bobroknya kepemimpinan Anis di Jakarta Dan gue bisa pastiin Omongan manisnya Anis Soal apa yang dia lakukan Waktu mimpin Jakarta Itu banyak nih gue Saya mensyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur Atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu Kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong Untuk kerja Coba kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin saya masih jadi gubernur Ini saya udah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu Dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan pak di kamar saya pak Tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal PKI yang kita harapkan Anis Basredan yang begitu Jelas Islamnya Empat tahun delapan bulan jadi gubernur Mana peraturan bergub saja Yang melalui miras Mana Perda islam apa lagi Yang akhirnya tidak berani juga Mana yang kami tulis Banjir tetap banjir Macet tetap banjir Kriminalitas Jakarta Anda tahu Dua menit sekali terjadi pencurian Sekarang orang sedang kekurian Dia mau dicapres Bagaimana umat terjebak lagi Terjebak lagi Botong lagi Masih lagi Terakhir bisa Memangkan di situ Mau maju Dan dia tekan Memenangkan Mampu Islam Dan menyatakan perlawanan Saya teman Tapi dia tidak lakukan itu Bapak politik identitas Indonesia Anis Basredan Bapak intoleransi Indonesia Anis Basredan Jangan lupakan Jangan terlena Jangan sampai dia pecahkan kita Dengan dagangan ayat dan mayatnya Air itu turun dari langit Turunnya ke atap rumah Langsung sumur bor Bukan ke sungai dan ke laut Jangan hanya konsentrasi Pada pembangunan Benda-benda mati Yang indah Difoto Dan bisa ditunjukkan Dalam lima tahun hasilnya Kalau kita mau menilai Sebuah janji Maka lihat janjinya Lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi Menyiapkan jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya dipasang Dengan pulau Reklamasi Tinggal tunggu waktu Jadi roh Dan ini Melawan sunatullah Kenapa? Air itu turun Dari langit ke bumi Bukan ke laut Karena harusnya Dimasukkan ke dalam Bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia Air jatuh itu Dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan Pakai Gorong-gorong Raksaksa Ke laut Jakarta Setelah mengambil Keputusan yang Fak Bukan banjir Itu memang parkir air Bukan banjir Itu memang parkir air Masyarakat berkeliling Dengan membawa Toa Untuk memberitahu Semuanya Termasuk sirina EKI bon 82 miliar Apa alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir setiap orang Alat transportasi Yang dimiliki Semua orang adalah Kaki Kalau saya Orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi gubernur Saya berani Jamin Saya berani Jamin Saya berani Jamin Kok dia akan Lakukan normalisasi Yang sama Seperti saya lakukan Gak usah Boong Kau usah Boong Kau usah Boong Ketika air Sampai di muara Maka siap Untuk dipompa Ke laut Hai teman-teman Tahun ini adalah Tahun yang bagus Untuk trading Di market crypto Terutama bitcoin Dan crypto lainnya Teman-teman Bisa gunakan Kesempatan ini Untuk mencari cuan Dengan trading Di market crypto Untuk trading Teman-teman cukup Registrasi dengan Menggunakan link Di kolom deskripsi Lalu deposit Tentukan apa yang Ingin kalian tradingkan Lalu tekan Tombol buy Sesimpel itu Untuk minimal deposit Cuman Rp400.000 Kita tidak dikenakan V sama sekali Dan ini lagi ada Promo spesial Welcome bonus Buat kamu yang Register dan deposit Teman-teman akan Dapatkan 100% Dari jumlah deposit Pertama Contohnya Teman-teman deposit 1 juta Maka akan Menjadi 2 juta Karena Welcome bonus 100% Dari jumlah deposit Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa Hubungi whatsapp Di kolom deskripsi Saya juga mau Mengajak teman-teman Untuk bergabung Di komunitas trading Yang ada di kolom deskripsi Di sana Saya akan memberikan Sinyal trading Yang bisa teman-teman Ikuti Seperti biasa Kalau kamu suka Dengan video ini Jangan lupa Comment Klik like Dan subscribe Drama Ahok Yang tidak Jadi dimajukan Di Jakarta Karena mungkin PDI Perjuangan Punya pertimbangan Yang kita gak Tahu ada apa Tapi bisa jadi PDI Perjuangan Harus mengurangi Tekanan pada Partainya yang Sekarang lagi Lemah-lemahnya Akibat Dihajar habis-habisan Di Pilpres kemarin Nah Yang menarik disini Kemudian muncul isu Bahwa Anies Baswedan Mengisi posisi Kekosongan Di PDI Perjuangan Dan akan dimajukan Sebagai calon Gubernur Di Jakarta Dari PDI Perjuangan Kalau PDI Perjuangan Kemarin Akhirnya mencalonkan Anies Maka saya yakin Partai itu Akan terbelah dua Dan menjadi Bahan cemohan Karena banyak kader Yang bagus dari dalam Kenapa kok orang luar Yang malah dicalonkan Kita tahu lah Ahok itu gak disukai Oleh para naga-naga Di Jakarta Karena kebijakannya itu Bikin susah mereka Belum lagi tekanan Dari banyak arah Karena Ahok punya Potensi besar Untuk bikin Situasi lebih panas Sesudah Pilpres Dan sesudah Demo besar Revisi undang-undang Pilkada Saya termasuk Yang sangat Tidak setuju Kalau Anies Maju di Jakarta Lewat PDI Perjuangan Meski banyak teman Itu yang bicara Yang penting menang dulu Yang penting menang Terus saya bilang Iya Kalau menang Kalau kalah gimana Habis Nama PDI Perjuangan Dia akan ditinggal Banyak simpatisannya Yang idealis Saya juga males kan Harus jadi anak abah Seperti yang mereka Selalu bicarakan Akhirnya Akhirnya Dengan menarik Dalam tengah Yang diambil oleh PDI Perjuangan Ahok tidak Anies juga Tidak dicalonkan Dan masuklah Pramono Anung Kader PDI Perjuangan Sebagai calon gubernur Dan sidul Rano Karno Sebagai wakilnya Untuk Jakarta Lalu saya fokus Aja ke Anies Yang tiba-tiba Namanya mencuat Di Jawa Barat Akan berpasangan Dengan ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono Lah ini menarik Dan lucu Kenapa lucu Karena saya lihat Anies kok merendahkan dirinya Dengan maju di Jawa Barat Dan saya menunggu Sampai detik-detik terakhir Di Jawa Barat Apakah memang Anies Jadi mencalonkan Di Jawa Barat Untungnya gak jadi Karena saya kebayang Bagaimana kejamnya Netizen Indonesia Membantai Anies Karena dianggap Merendahkan diri Serendah-rendahnya Hanya karena dia Seperti orang yang Gila kekuasaan Lah dia kan mantan Gubernur Jakarta Terus kemudian Maju Pilpres Kalau dia maju Sebagai calon Gubernur Jakarta Masih oke lah Meski kita semua ketawa Tapi kalau Anies Sampai melacurkan diri Untuk maju Di Pilgup Jawa Barat Kita bisa ngakak Sejadi-jadinya Dan kalau Anies jadi di Jawa Barat Maka pendukungnya Pasti banyak yang akan lari Karena mereka menganggap Anies sama saja Dengan banyak politisi lainnya Yang hanya Mengejar Jabatan Anak-anak abah Bisa pada berantem sendiri Nantinya Saya selama 5 tahun Anies jadi Gubernur Jakarta Merasa terhibur Dengan lawakan-lawakannya Mulai dari tubuh bambu Waring hitam Dan kuatnya yang mendunia Seperti We don't know What we don't know Atau yang disingkat WK 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 Entah Siapa ngeprank siapa Apakah waktu di Jakarta Anies diprank Atau di Jawa Barat Anies balas ngeprank Yang tahu itu hanya mereka Tapi jujur Saya kehilangan ketika Anies gak jadi nyalon Gak ada ahok Pilkada gak rame Gak ada Anies Pilkada juga gak rame Perseteruan mereka berdua Di Pilgub 2017 Malah membuat orang Banyak melek politik Dan tertarik Mencari berita politik Anies dan ahok Memang ikon politik Selain nama Mulyono Yang sedang trending sekarang Ini memang Jalan tengah yang menarik Yang menyatukan Kembali partai Cuman pertanyaan besarnya adalah Apakah memang PDI Perjuangan Sengaja melepas Jakarta Karena suara Pramono Anung ini Lemah sekali di Jakarta Coba ditanya orang-orang Di jalan Apakah mereka kenal Dengan Pramono Anung Jawabannya pasti tidak Pantas saja Jokowi ketika dengar Nama Pramono Anung Dicalonkan di Jakarta Tertawa terbahak-bahak Jujur Saya gak paham Strategi ini Mending saya minggir Saja dulu Dan jadi penonton Daripada salah Menduga-duga Pilkada kali ini Saya hanya jadi penonton Sajalah Karena gak ada sosok Yang saya kagumi Yang harus saya bela Mending ketawa-ketawa aja Sambil nyentil Sana-sini Bebas Sebagai masyarakat biasa Kadang memang Manusia itu harus paham Dimana kelebihannya Sehingga dia jadi Gak salah arah Waktu lima tahun Menganggur ini Anies bisa Kontemplasi Apa yang salah Dari saya Jangan-jangan salah semua Saya hanya bisa mendoakan lah Anies semoga Sehat selalu ya Mungkin lebih cocok Jadi dosen aja Karena Anies itu Pandai berkata-kata Tapi gak bisa kerja Anies adalah Ahli teori Sedangkan prakteknya Nol belaka Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan Program-program Jokowi Semisalnya Anies menang Maka Ibu Kota Baru Atau IKN Gak akan jalan Pembangunan akan di-stop Legacy-legasi Jokowi Akan hancur Anies menuduh Jokowi melakukan penjegalan Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri Di tahun 2017 Dimana Anies melakukan penjegalan terhadap Ahok Semua cara dilakukan Termasuk melakukan politik identitas Berbasis agama Sampai-sampai menggunakan Kelompok FPI HTI Dan kelompok intoleran lainnya Anies Baswedan sampai nekat Berkoalisi dengan Ormas Preman Berjubah agama Kita bisa melihat Rekam jejak Anies Saat menjabat Di Jakarta selama 5 tahun Tidak ada Satupun janji yang dipenuhi Dan tidak ada kinerja Yang bisa dibanggakan Dari DP 0% OKOC Kelebihan bayar Formula E Banjer Semua rusapan Jalan arusat Dan gonta ganti nama jalan Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar Kepada Sandiaga Uno Dan sampai saat ini Belum dibayarkan Untuk jadi gubernur saja Anies sampai berhutang 100 miliar Kepada Sandiaga Uno Dan belum dibayarkan Apalagi jadi presiden Berapa triliun Yang akan Anies hutangkan Dan bagaimana Anies bisa membayar Utang triliunan itu Apakah Indonesia Siap untuk dijual Jika Anies menang Maka FPI Dan HTI Ormas Kilafa Akan kembali Apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa Bagian Indonesia Timornya mayoritas Non-Muslim Pasti tidak akan Setuju dengan Kilafa Mungkin Indonesia Akan bubar Jika Anies memimpin Perkataan Ahok Sudah terbukti Dan Jakarta Sudah menjadi korban Dan biarkan Indonesia Menjadi korban Kibulan Anies Paswilan Begitu saja Opini saya tentang Anies Paswilan Bagaimana opini kalian Tuliskan di kolom komentar Pastikan kalian semua Menekan like di video ini Dan jangan lupa Bagikan video ini Ke teman dan teman Anda Supaya mereka semua Mengetahui tentang Informasi ini Tekan tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan